Hari di mana Mega melakukan semuanya dengan MVP tanpa mahkota. Mereka sudah berjuang dengan sangat keras. Tapi sayang sepertinya pelatih dari tim Kohijin harus mulai memutar otaknya kembali ketika di lapangan Jung Kuanjang gagal mengalahkan juara bertahan musim lalu Hyundai Hill Stater di rumahnya sendiri. Padahal di laga ini Mega sejatinya telah tampil luar biasa, pemain asal Indonesia itu bahkan dapat dikatakan melakukan semua pekerjaan di lapangan dengan sangat baik. Mulai dari menjeran, melayani, hingga jadi pemain yang banyak melakukan blok sukses. Sayang setelah melewati laga super ketat, terkhusus di set 4 yang sempat menghasilkan use berulang-ulang hingga 39 poin. Red Spark pada akhirnya tumbang 3-1 di rumahnya sendiri. Jelas ini merupakan sinyal bahaya yang membuktikan jika Red Spark masih memiliki banyak kelemahan yang perlu segera sang pelatih perbaiki. Megawati hanya pertiwi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mega terus menunjukkan penampilan wah yang mencuri perhatian para penggemar bola volley baik di Korea maupun di Indonesia. Musim ini memasuki musim keduanya di Red Spark, penampilan yang akan matang sukses ditunjukkan Mega bersama pasukan Kohijin. Ia telah mengoleksi sekali pelahargaan MVP yakni saat Red Spark bermain menghadapi Hi-Pes menjadi pencetak poin tertinggi bagi Red Spark dalam 3 laga musim ini. Dimana selain itu, ia juga sukses jadi pemain dengan tingkat keberhasilan serangan terbaik di FAI League Korea saat ini. Sayang, meski performa Mega nampak lebih menjanjikan hal itu tidak serta-merta membuat Red Spark jadi tim dengan performa terbaik di musim ini. Ketika Jumat sore, mereka bahkan harus kembali menelan kekalahan kedua di musim ini dimana di laga terbaru mereka harus menerima penyataan dikalahkan oleh juara bertahan Hyundai Hillstay. Berbicara soal laga kelima Red Spark musim ini. Ini pasukan Kohijin itu pada akhirnya kalah 1-3. Setelah dalam pertarungan 4 set tersebut, Hyundai mampu meraih kemenangan mudah di set 1 dengan skor 12-25. Sebelum di set kedua, Red Spark sempat menyamakan kedudukan jadi 1-1. Tapi sial di set ketiga Red Spark kembali harus kalah sebelum pertandingan tergila tersaji di set yang keempat. Dimana di set ini, Yus terjadi berulang-ulang hingga membuat skor mencapai angka 39 poin yang mengantarkan Hyundai meraih kemenangan. Berbicara soal laga itu sendiri, meski kalah performa dari Mega kembali berhasil menjuri perhatian teman-teman. Bukan mau melebihkan, tapi memang Mega tampil lebih menonjol dibandingkan pemain lainnya. Lihatlah data berikut ini, kalian bisa melihat jika Mega berhasil keluar sebagai pencetak poin terbanyak dengan 34 poin sama dengan MoMA. Tapi tak hanya itu, Mega juga keluar sebagai bloker terbaik dari tim Red Spike. Jadi kalau boleh jujur Mega seperti melakukan semuanya di laga kontra Hyundai karena selain sukses memberikan 34 poin sebagai seorang attacker. Mega juga berhasil melakukan pekerjaan sebagai setar. Dengan catatan 1, 25 mengatur atau setting Melakukan 3 25 yang menggambarkan kemampuannya dalam bertahan. Hingga yang gak kalah menarik Mega juga melakukan pekerjaan dalam melakukan blok dengan sangat baik. Saat dia itu 3 poin berhasil ia dapatkan dari melakukan blok. Dimana angka itu bahkan lebih baik dari para middle blocker lainnya yang hanya menciptakan 1 poin di laga tersebut. Bicara soal apa yang terjadi di laga Red Spike kontra Hyundai Hill State baru-baru ini. Kami pikir kalian akan sepakat untuk mengatakan jika blok Red Spike tak berjalan seperti biasanya. Hal ini sendiri juga disampaikan dalam ulasan di media Korea MK Sport saat menuliskan jika pembeda di laga ini terletak pada kemampuan melakukan blok. Namun perbedaan di bagian tengahnya besar. Kekuatan pendorong dibalik kemenangan Hyundai Engineering and Construction kekuatan blok atau menghalangi. Mereka unggul jauh 13 banding 4. Sekarang lihatlah start ini pada bagian blokir skor terdapat perbedaan yang sangat-sangat besar. Di mana Red Spike hanya membuat 4 poin blok jauh tertinggal 13 poin blok dari tim Hyundai. Menariknya lagi hanya 1 poin yang dibuat middle blocker Red Spike di laga itu. Dengan sosok megalah yang justru membuat 3 dari 4 blok di laga tersebut. Sebaliknya keberhasilan Hyundai melakukan blok bahkan jadi penentu pertandingan saat poin ke 39 atau penentu di laga itu juga tercipta lewat blok krusial yang dilakukan Lee Dahyong. Jelas di satu sisi, ini menggambarkan jika sekali lagi ada persoalan kemampuan bloking yang segera harus diatasi Koh Hee Jin di timnya. Laga set keempat yang mencapai 39 poin menggambarkan jika laga ini benar-benar berat. Hal itu juga lah yang disampaikan pemain Hyundai usai pertandingan. Menurutnya 39 poin adalah pertandingan yang benar-benar menguras tenaga. Berbicara soal apa yang terjadi di laga itu hingga membuat skor mencapai 39, Lee Dahyong pun mengungkapkan jika ia awalnya cukup kebingungan dengan serangan-serangan yang dilakukan Red Spike. 37 poin yang dicetak di set 4 membuktikan bahwa serangan mega sangat mematikan. Tapi pada akhirnya ia berhasil menutup Pyo Sunju yang jadi kunci kemenangan Hyundai. Serangan Red Spike dari kedua belah pihak begitu kuat sehingga fokus pemblokiran di awal adalah pada mega, tapi Yung Hyesun melihat itu dan membalikan badan. Ada bagian yang sedikit membingungkan karena mereka memanfaatkan drama itu untuk pergi ke adik Sunju. Tetapi pada akhirnya, saya kembali fokus pada sisi mega. Ujar Lidah Yon Usai Laga Dengan kemenangan ini tim Hyundai Hill State sukses memenangi 5 laga terakhir. Artinya setelah kalah di partai pertama, 5 kemenangan beruntun berhasil mereka catatkan yang membuat tim ini kini berada di peringkat 2 klasemen Fair League dengan 14 poin. Tertinggal 1 poin dari Pink Spider, sedangkan bagi Red Spark kekalahan ini adalah kekalahan kedua yang membuat mereka berhenti di posisi 3 dengan 9 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!